Intro Ya teman, balik lagi sama saya dan disini saya akan membandingkan suatu fan ya, fan yang ada disini bisa menjadi fan CPU cooler maupun fan casing dari keduanya ini dari brand set maupun dari segi brand artik kenapa saya membandingkan ini karena kedua yang ada disini dia itu memiliki fan speed yang kencang di 3000 RPM dan aku penasaran sih, lebih bagusan yang mana antara set yang ada disini dan juga artik yang ada disini untuk yang ada disini untuk setnya, saya menggunakan set Grand Tornado kalau yang artik, menggunakan artik P12 Max kalau kita lihat dari segi spesifikasinya ada perbedaan sedikit lah dari segi fan speednya kalau yang ini support sampai di 3000 RPM tapi kalau yang ini artik di 3300 hmm, agak kencang sedikit sih tapi gak masalah untuk yang itu ini yang kita tes aja ini apakah lebih worth it yang mana atau lebih kencang yang mana atau bisa lebih meninginkan yang mana dari kedua fan yang ada disini dan sebelum itu seru saya jelaskan apa saya spesifikasi yang ada disini semua untuk pengujiannya dan juga mana yang lebih bagus jangan lupa klik subscribe di pocokan bawah itu ya tinggal di klik seperti itu lanjut yang ada disini ini boxnya ya Grand Tornado dan juga ini artik P12 dan juga disini untuk CPU ukurnya saya itu menggunakan set Mugen 6 sebagai perbandingannya dan juga prosesor Core S7 Gen 12 2700F sebagai pengujiannya tapi sebelum itu kita bacakan dari segi harganya dulu untuk harga yang ada disini dia itu berbeda ya repot 100 ribu lah kalau yang Grand Tornado dibulatkan aja ya di 250 ribu atau harganya disini kalau yang artik P12 Max di harga 150 ribu kalau dibulatkan hmm, repot 100 ribu tapi ada perbedaan atau tidak dari segi kedua yang ada disini dan apalagi dari segi desain yang berbeda banget lah seperti yang kalian lihat ini ya nih, kalau yang set dia itu memiliki banyak sayapnya kalau yang artik memiliki 5 sayap dan apalagi desain juga berbeda banget sih dan juga untuk kecepatannya yang ada disini sampai di 3000 kalau yang ini di 3300 kalau paling bawahnya untuk yang Grand Tornado sama artik P12 dia itu sama-sama lah di 200 jadi ya sama-sama sarin dan juga bisa kencang terbilang ini bagus keduanya cuma perbedaan harga apa yang lebih unggul dari segi set Grand Tornado sebagai contoh yang ada disini ya dari segi kabelnya yang dipakai untuk yang Grand Tornado dia itu lebih bagus karena dia itu ada pelindungnya full dari bawah sampai ke atas seperti gambaran yang ada disini ya kalau yang artik dia itu santar pada umumnya lah seperti si vehicular atau fancast pada umumnya tidak ada pelindungnya dan apalagi dari segi karet-karet di bagian ini fisiknya untuk yang Grand Tornado dia itu memiliki karet di semua sisi yang full tapi kalau yang disini artik dia itu cuma di satu sisi aja tidak full seperti di Grand Tornado gambarnya seperti contoh yang ada disini dan apalagi untuk yang artik kalau membeli yang ada disini kalian cuma dapat bautnya aja tidak ada yang lain tapi kalau yang Grand Tornado kalian bisa mendapatkan ada venturi ada dua ada yang pendek ada yang panjang ini serta juga ada bautnya juga dan juga ada karetnya juga panjang seperti contoh yang ada disini ya jadi wajar sih harganya tinggi tapi banyak aksesorisnya untuk yang serinya set Grand Tornado dan kalau dari segi tampilannya aku lebih suka yang Grand Tornado sih tampilannya tapi ini selera kalian bisa suka artik maupun Grand Tornado intinya seperti itu dan apalagi untuk MTTF-nya untuk yang ada disini di 370.000 jam untuk yang set tapi kalau yang artik bisa sampai di 500.000 jam malah lebih lama artik lah daripada di Grand Tornado terpada di 130.000 jam dan apalagi dari segi garansinya untuk yang artik di 6 tahun seperti yang ada disini 6 tahun tapi kalau yang Grand Tornado di boxnya tidak ada berapa lama garansinya ya tapi dari segi deskripsinya dia itu di 2 tahun hmm terpada di 4 tahun ya agak jauh untuk yang itu dan gak usah berlama-lama kita tes aja lanjut dari segi suhunya lebih dingin yang mana menggunakan set atau di artik menggunakan set Fuma 6 sebagai perbandingannya dan juga bawaan dari segi fan yang ada disini untuk fannya ini dia itu menggunakan border tornado dari set juga yang dimana kecepatannya tersebut cuma di 2000 RPM paling tingginya atau lebih sedikit lah dan juga untuk pengujiannya ini tuh saya setting ke maksimal semua yang dimana tersebut fannya akan memutar di 100% supaya tahulah full performanya kayak gimana intinya seperti itu lanjut ke pengujian seperti gambaran yang ada disini yang pertama dari segi suhu idolnya dulu ada wonder tornado grand tornado dan juga artik P12 max yang pertama yang ada disini kalau kita bandingkan untuk minimalnya dia itu sama-sama di 28 derajat terbilang ini dingin dan kalau kita bandingkan dari segi bawaannya di water tornado dia itu mendapatkan di 32 derajat hmm bisa dibilang terpat di 4 derajat untuk yang ada disini ya wajar sih karena fan speednya dia itu berbeda untuk yang bawaan di 2000an tapi kalau yang grand tornado dan juga artik di 3000an intinya seperti itu dan lanjut perbandingan dari segi maksimalnya untuk yang ada disini grand tornado dia itu 80 derajat kalau yang artik di 79 derajat lebih dinginan artik 1 derajat lah untuk yang ada disini mungkin kalau kita lihat dari segi perbandingan fan speednya dia itu berbeda kurang lebih di 200an lah dan dia itu mempengaruhi 1 derajat dari segi suhu maksimalnya di 80 ke 79 masih pun minimalnya datanya sama tapi dari segi maksimalnya cuma terpat di 1 derajat lebih dinginan artik kalau kita bandingkan dengan bawaan dari segi Mugen 6 dia itu di 81 derajat ya tipis-tipis lah untuk yang ada disini seperti itu intinya dan lanjut ke noise-nya seperti gambaran yang ada disini saya akan mentesnya menggunakan alat lah untuk mengukur noise dba seperti gambaran yang ada disini untuk grand tornado noise-nya di 37,9 dba tapi untuk yang artik P12 mendapatkan di 43 dba bisa dibilang ini lebih noise dari grand tornado atau kata lainnya artik lebih berisik sedikit cuma terpat di 5 dba kurang lebih seperti itu kenapa grand tornado bisa lebih noise karena dia itu menggunakan bearing Siri Precision FDB 2 tapi kalau yang artik menggunakan bearingnya dual ball bearing ya seperti itu sih perbedaannya ya dari segi noise-nya intinya seperti itu dan lanjut ke kesimpulannya menurut kalian lebih bagusnya yang mana set atau di artik meskipun dari segi harganya tepat 100 ribu ya tapi ada kelebihan dan juga kekurangannya dari segi pro forma ya kita akui lah lebih dinginan ini cuma 1 derajat dari segi suhu maksimalnya meskipun minimal ya dia itu sama dan apalagi dari segi noise-nya lebih unggulan grand tornado dia itu lebih silent karena menggunakan bearing tipe Siri Precision FDB 2 dan harganya sih memang lebih mahal ini ya 100 ribu tapi dia itu ada aksesoris-nya yang ada disini jadi ya wajar lah dan apalagi juga box-nya dia itu bagus dan juga yang lainnya garansinya lebih panjangan di artik selisih di 4 tahun ini 6 tahun ini 2 tahun dan juga MTTF-nya terpaut di 130 ribu jam lebih tinggian ini ya seperti itu sih ada kelebihan ada kekurangan tapi ada gantung kalian pilih ini grand tornado ataupun artik silahkan komen di bawah lah lebih bagusan yang mana intinya seperti itu dan kalau belum ini silahkan beli aja linknya ada di deskripsi untuk yang ini set grand tornado dan juga artik P12 Max seperti itu aja dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya menari review papak PC seperti contoh yang ada disini di perbandingan CPU cooler fan dan juga yang lainnya terima kasih sudah menonton